Selamat pagi Bapak dan Ibu keserta webinar bersama RJI Jawa Tengah dan Universitas IKIP Veteran Semarang. Selamat datang di Jurnal Publishing Management. Saya Adzani Ulang Saris, moderator pada webinar hari ini. Ibu yang selamatkan, setelah kita mulai webinar pada pagi hari ini, mari kita ikuti bersama Ibu Lulu Eliana, Wakil Rektor I di Universitas IKIP. Kepada Ibu Lulu Eliana. Terima kasih Mbak Asani, kaula muda semua ya, yang dari acara pagi hari ini semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam seterusnya semuanya, salam sehat, salam bahagia selalu. Dan imunitas terpengaruh, rasa syukur, juga rasa bahagia, kemudian saling memberikan konteksi darah sehingga menguatkan satu sama lain. Yang terhormat pengurus daerah Jawa Tengah, relawan jurnal Indonesia, yang hari ini tampak bersemangat sekalipun perwakilan beberapa yang bergabung. Dan juga yang terhormat seluruh narasumber, ya. Ada dari Universitas IKIP, Bu Yeni Widjawati MPD, kemudian Pak Arief, MIP-MIP dari Universitas Pancasakti. Kemudian Pak Warto yang tadi sudah ngobrol dengan saya. Terima kasih. Kemudian konsultan Jurnal Universitas IKIP, Mas Yoris Adi Mareta dari UNAS, ya. Istilahnya beliau penggawone Jurnal Universitas IKIP, jadi kami sering konsultasinya dengan Mas Yoris. Dan juga para peserta, baik dari Kaprodi, pengelola jurnal, kemudian dari akademisi, dari Bapak-Ibu dosen, yang sangat kami hormati. Salam dari Universitas IKIP, yang memiliki tagline, kontributif, inovatif, dan teknoprenership. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam forum virtual ini, yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pak Ayu sendiri sudah sering koordinasi dengan kami mengenai tanggal pelaksanaan, mengenai bentuk acara. Terima kasih dan persiapan yang tentu akan menghasilkan sebuah ide atau gagasan atau nantinya menjadi follow-up kita bersama dalam merencanakan dan mempersiapkan ke depannya menjadi lebih baik dan lebih sukses lagi. Bapak-Ibu yang saya hormati, salam juga dari Rektor Universitas IKIP, Prof. Gustono M. Bum, beliau dari UNES, tapi sekarang menjadi Bapak kami. Jadi kami sering kerjasama dengan UNES karena memang Rektor kami dari UNES, dan nantinya mohon bisa melanjutkan atau mengembangkan kerjasama yang sudah dirilis dengan baik ini. Adanya acara pagi hari ini kerjasama semua pihak, baik dari seluruh pengurus RDI, kemudian dari para relawan jurnal yang lainnya yang sudah mempercayakan Universitas IKIP untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa Universitas IKIP itu masih sangat muda, bukan muda, masih bayi, bayinya itu karena lahirnya itu akhir 2018, kemudian satu tahun berjalan, dan sekarang sudah sekitar satu tahun empat bulan, satu tahun empat bulan usianya. Jadi masih merangkak seperti itu, masih menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan juga platform kerja di universitas, tapi adanya dukungan semua pihak termasuk RDI, para relawan jurnal Indonesia, menjadikan kami optimis, maju ke depan, melangkah bersama-sama karena sebagai seorang akademisi, tentunya kita salah satunya harus sukses dalam bidang penelitian dan submit jurnal kita. Saya luruskan sekali lagi rekan-rekan yang saya hormati bahwa IKIP itu bukan kepanjangan dari IKIP veteran, ya IKIP aja gitu, Universitas IKIP. Karena kami merger dari dua perguruan tinggi, yaitu akademisi, mohon maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Ini dari jaringan YV baru terobol, Pak, tapi enggak kena corona, Pak Warto. Iya. Karena wajahnya tampak jelas ini. IKIP veteran sendiri itu sudah lama berdiri, tahun 1965, mungkin Bapak-Ibu belum ada di dunia ini termasuk saya. Tahun 1965, kemudian dalam perjalanannya memang kami berusaha untuk mengikuti perkembangan kebutuhan, khususnya di Jawa Tengah ini. Maka akhirnya terbentuklah Universitas ini penggabungan dua perguruan tinggi. Jadi namanya tetap IFET. Kenang-kenangan dari dulu IKIP veteran. Terima kasih sekali lagi kepada Narasumberer yang sudah berkenan ya, menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk kegiatan kita. Jurnal Universitas IFET ada 13 kali lagi. Kalau seluruh prodi kami ada 17, ada sekitar 17 prodi dan 13 ini alhamdulillah ada yang sudah terindek Sinta, terindek DOAJ, Sinta 3, ada 2, Jipfa, miliknya Bu Yeni, kemudian Medifas, miliknya Pak Ayy, prodenya Pak Ayy, dan 1 Jainet dari TI. Itu Sinta 5. Sinta 5, ya. Dan jurnal saya sendiri, Sintra Tendikia tadi Pak Warto. Itu baru. Baru mulai ya Pak. Iya betul, baru perdana publik. Karena dulu kan ada jurnal lama. Kebetulan adminnya itu hijrah. Hijrah kan ke UNY. Jadi hijrah ke UNY, jadi kami kesulitan untuk pelimpahan dan lain-lain, sehingga kami membentuk kembali yang baru. Nah kita saling mendukung satu sama lain ya, saling memberikan informasi positif, harapan kami demikian. Bahwasannya yang penting para dosen itu memiliki riroh atau memiliki semangat untuk menulis. Untuk menulis dan juga kita tidak usah berpikir akan terindeks Sinta berapa atau akan diterima di Q berapa. Yang penting jurnal kita tersubmit dengan baik. Karena kalau sudah tersubmit maka tentu saja akan cloud computing, akan eksis di awan. Dan akan disitasi ataupun dimanfaatkan oleh para akademis yang lain. Itulah sebuah rasa kebahagiaan bagi kita seorang akademisi di sini. Jadi tidak perlu mulut-mulut harus masuk ke Q, mungkin dua, Q satu, itu akan menyulitkan kita. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mau menulis. Dan juga kita sebagai ilmuwan itu harus berkembang. Salah satunya penulisan artikel ilmiah. Kemudian juga karya kita akan mengabadi di bawah matahari. Mungkin itu kemudian yang perlu kita perhatikan adalah kejujuran sebagai seorang ilmuwan untuk menuliskan ide-ide kita. Dan kalaupun kita mengambil referensi-referensi itu dituliskan atau dijelaskan dengan baik. Semakin banyak kita mengambil referensi-referensi berarti itu menandakan kualitas kita gemar membaca, gemar review ataupun melihat-lihat di Google Skolar dan lain-lain. Nah itu kalau referensi kita banyak itu menandakan bahwasan kita bertambah luas. Kalau menurut saya demikian. Nah tema kita pagi hari ini tentang manajemen ya, jurnal publishing manajemen itu sudah tepat sekali. Teman-teman prodi, pengelola jurnal mungkin yang baru pertama kali ataupun belum lama bersentuhan dengan jurnal bisa mengikuti sebaik-baiknya. Nah yang namanya manajemen adalah sebuah ekosistem bagaimana ada perubahan-perubahan atau penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama. Melalui sumber daya-sumber daya manusia yang berpotensi, yang bisa dimanfaatkan ataupun bisa kerjasama sebaik-baiknya. Nah selanjutnya bagaimana kita dapat kebaruan ide itu yang penting, inovasi-inovasi ide. Kalau inovasi ide kita bagus, kemudian kebaruan-kebaruan tampak di situ, pasti nanti dengan sendirinya setelah mengalami revisi, setelah direview dan lain-lain, tentu saja dengan sendiriannya akan tersabit dengan baik di jurnal yang kita inginkan. Jadi pengelolaan di sini mulai dari kebaruan ide, kemudian juga dari teknik menulis, artikel ilmiah yang benar, kemudian lay out, lay outing, dan juga yang terakhir adalah submit, yang terakhir adalah publicisting. Itu mungkin rekan-rekan yang saya hormati, sedikit sekapur sirih dari saya, selaku perwakilan dari Universitas IFET, selamat melaksanakan kegiatan ini sebaik-baiknya, dan juga tali silaturahim kita semoga terjalin lebih lanjut, lebih bermanfaat kembali nanti. Amin, amin. Untuk karya-karya kita, dan juga peningkatan penelitian, dan semangat kita dalam menulis, mensubmit, ataupun menghasilkan sebuah tulisan yang mengabadi di bawah matahari. Sampai usia kita tidak ada, tulisan kita tetap ada, disitasi, tetap dikenang, tetap diambil, yang penting-penting yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita sesuai kebutuhannya. Mari semangat bersama-sama untuk meningkatkan karya kita, cloud computing kita semakin banyak. Terima kasih, selamat mengikut sampai selesai. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Tidak lupa kita membaca basmalah bersama-sama, bagi yang muslim, bagi yang beragama lain, menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, salam semangat selalu. Sampai jumpa di lain waktu, mohon izin saya akan ada kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lili Eliana atas sambutannya. Mohon maaf, tadi saya salah menyebutkan universitas ya. Jadi universitas efek saja ya Bu. Baik, sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan agenda pada webinar pagi hari ini. Jadi akan ada tiga materi pada webinar hari ini. Materi yang pertama itu tentang manajemen naskah dalam OCS 3, dari submit sampai publish, yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Widjawati dari Universitas Jurnal. Apa yang apa nih? Kemudian dilanjut pada pukul 10 nanti, materi dari Bapak Arief Yainuddin tentang strategi dan pendaftaran akreditasi jurnal. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh Bapak Warto, M.Kom tentang indeksasi Google Scholar dan Garuda. Sebelumnya saya juga akan membacakan peraturan webinar pada pagi hari ini. Jadi selama penyampaian materi, semua peserta diharapkan menonaktifkan speakernya. Kemudian tanya-jawab akan dilakukan pada akhir sesi, yaitu sekitar pukul 11 sampai pukul 12. Kemudian peserta dapat menuliskan pertanyaan di chat zoom atau komentar YouTube. Kemudian untuk link materi dan sertifikat akan disampaikan pada akhir sesi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sambut pemateri pertama untuk Ibu Yeni Widjawati. Jika silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak menggunakan video, karena ini ada gangguan di kamera laptop saya, webcam-nya agak terganggu. Jadi saya menggunakan foto. Mohon maaf sebelumnya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa yang sudah diamanahkan ke saya, yaitu tadi manajemen publikasi jurnal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 1 Universitas IFET bidang akademik, yaitu Ibu Lulu Eliana yang tadi sudah memberikan sambutan. Kemudian Pak Ahmad Nayazi, ini adalah ketua publikasi di Universitas IFET. Kemudian para suhu jurnal di sini dari relawan jurnal Indonesia, khususnya Korda Jateng, ada Pak Arief Zainuddin, kemudian Pak Warto, dan seluruh mungkin perwakilan dari RJI. Saya hanya istilahnya perwakilan dari IFET, bukan tergabung dalam RJI. Mungkin di lain kesempatan, kalau punya kesempatan bergabung dengan RJI, saya sangat berterima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan memulai. Saya share screen saja. Di sini, kalau kita berbicara tentang jurnal, kalau kita berbicara tentang jurnal, pasti kita akan kenal dengan yang satu platform, yaitu OJS atau Online Jurnal System. Di sini nanti yang akan saya bahas yaitu OJS 3 versi 3, di mana ketika kita mengelola sebuah jurnal itu, sebenarnya ada tata kelola manajerial dan substansi. Jadi, hari ini yang akan kita bahas hanya sesi manajemennya saja. Untuk jurnal yang baru, saya rasa mungkin dari awal pembangunan jurnal, itu harus mendaftarkan ISSN, baik itu yang print maupun yang online, kemudian materi indexing mungkin nanti yang akan dibahas oleh narasumber yang lain, kemudian akreditasinya juga, yang akan dibahas oleh narasumber yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang akreditasi khususnya untuk Sinta, maka proporsi dari manajemen itu sebenarnya sangat besar sekali, yaitu 49 persen sendiri. Sementara substansi itu adalah 51 persen. Kalau kita bisa memaksimalkan pengelolaan manajemen menggunakan OJS 3 ini, maka insya Allah ketika nanti pertama kali jurnal itu mengajukan akreditasi, insya Allah sudah bisa masuk Sinta. Nah, pembobotannya, ini mulai dari penamaan jurnal sampai dengan penyebar luasan, ada bobotnya masing-masing. Nah, jadi mungkin dari awal pembangunan jurnal itu seharusnya, kalau saya sarankan, kita harus sudah mempunyai target kira-kira pertama kali kita submit jurnal itu sudah mau masuk ke Sinta berapa. Jadi, manajemennya kita harus sudah benar-benar optimalkan. Misalnya, kalau misalnya kita maksimal di bagian manajemen, maka seharusnya kita sudah bisa masuk Sinta 5, yaitu skor 40 sampai dengan 50. Oke. Yang pertama, ketika kita mengelola e-jurnal via OJS, maka ada tahapan pengelolaan e-jurnal itu sendiri, yang ada empat tahapan. Yang pertama, ini merupakan manajemen situs. Manajemen situs ini fungsinya untuk mengelola portal e-jurnal yang seharusnya dibantu oleh IT support. Kemudian, manajemen konten. Ini jurnal manager, biasanya dikelola oleh editor-in-chief atau admin jurnal. Kemudian, manajemen penerbitan. Nah, manajemen penerbitan ini nanti banyak sekali rolnya. Rolnya itu mulai dari autor, kemudian editor, sama dengan provider. Yang terakhir adalah indeksasi. Kalau indeksasi ini sendiri, sebenarnya yang akan mendaftarkan itu yang lebih pengalaman adalah admin atau yang managing editornya. role dalam OJS itu ada banyak sekali. Masing-masing role ini dia akan berperan aktif dalam penerbitan naskah. Jadi, yang diterbitkan itu adalah naskah menjadi artikel, bukan jurnalnya yang diterbitkan. Jadi, jurnal itu adalah wadahnya, sementara yang diterbitkan itu adalah naskah atau manuskripnya. Mulai dari administrator sampai dengan autor, mereka memiliki peran masing-masing. Mungkin nanti lebih jelasnya saya kirimkan saja, tidak perlu saya bahas detailnya di sini. Oke. Kita akan masuk langsung ke proses penerbitan melalui OJS. Sebenarnya OJS itu kan ada dua, ada OJS 2 dan OJS 3. Kalau OJS 2 sendiri, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan OJS 3. Hanya saja kalau OJS 2 itu platform-platform, apa namanya, beberapa menunya, itu memang agak berbeda dengan OJS 3. Kalau untuk OJS 3 sendiri, nanti kita akan langsung praktek. Itu ada empat stage, yaitu ada submission, kemudian ada, di sini yang saya beri kuning-kuningin ya, ada submission, review, kemudian copy edit, dan production. Untuk saya potong sebentar, bisa di slide show untuk PowerPoint. Oh, baik-baik. Kurang kelihatan. Siap. Yang pertama ada submission. Submission ini ketika ada artikel atau naskah yang masuk ke OJS kita, maka pertama kali yang menerima itu adalah admin jurnalnya atau jurnal manager. Kemudian kedua adalah assignment. Assignment ini tidak ada dalam stage OJS, hanya saja ini adalah kegiatan menugaskan dari jurnal manager atau jurnal editor ke section editor. Section editor adalah orang yang bertanggung jawab atas artikel. Jadi harapannya jurnal editor itu atau jurnal manager, dia yang memiliki kapasitas tahu siapa section editor yang mempunyai kompetensi sehingga dia bisa apa namanya membersamai artikel tersebut sampai dengan di review. Bahkan mungkin kalau tidak ada editor yang lain dia sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya yaitu section editor dikirim ke reviewer. Ini di stage review. Di stage review atau stage yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ada dari reviewer. Dari reviewer ini nanti ketika dia sudah mereview akan dikembalikan lagi ke section editor. Kemudian dari section editor akan dilihat. Kemudian dikembalikan lagi ke author. Kalau sudah dari author direvisi, maka dikembalikan lagi ke section editor melalui OJS. Ini pada stage revision. Nanti kita akan lihat ya. Kalau dirasa artikelnya itu sudah layak, jadi ini bukanlah hanya dari reviewer saja, tapi dari section editor juga berkompromi dengan jurnal manager, editor in-shiftnya. Itu dirasa sudah bagus, maka artikel tersebut bisa dikirim ke stage copy editing. oleh siapa? Yaitu dari section editor ke layout editor. Hanya saja mungkin kalau untuk jurnal yang baru, mungkin beberapa editornya itu punya kemampuan yang masing-masing sudah bisa meng-copy dan edit, jadi tidak perlu lagi layout editor, itu tidak masalah ya. Oke, dari copy edit. Ini kemudian dikirim ke tahap production. Nah, biasanya untuk checking akhir, ini nanti ada author checking juga. Yang berbahasa Inggris atau keseluruhan artikelnya berbahasa Inggris. Kemudian juga harus diperhatikan lagi main delay-nya. Biasanya di bagian ini autor sering menuliskannya itu keliru. Jadi di tahap production harus benar-benar dipastikan dulu sebelum di-publish. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari submission. Nah, submission yang pertama, autor harus menyesuaikan maska atau manuskripnya dengan template dan guideline. Jadi OJS kita akan nampilkan template dan guideline. Artinya jurnal tersebut harus menyiapkan template dan guideline yang bisa mempermudah si autor dalam nanti submit ke jurnal. Jadi template dan guideline-nya itu harus bisa mudah dipahami. Masing-masing jurnal saya rasa punya gaya selingkung masing-masing. Kemudian yang kedua, autor melakukan registrasi, membuat akun untuk submission process, kemudian mengisi metadata, dan upload manuskrip. Nah, kadang-kadang di sini ada yang ketinggalan. Autor sudah upload manuskripnya, tapi lupa di finishing. Jadi artinya tidak bisa terkirim gitu ya. Dikiranya gagal. Kemudian harusnya autor pada saat awal itu memberikan misalnya autornya lebih dari satu atau add contributor di metadata. Dan juga memilih siapa yang akan dijadikan corresponding author. Tapi jika autor di awal ini belum melaksanakan add contributor ini, maka nanti di akhir editor yang bisa menambahkan kontributor agar di akhir seluruh nama autor itu bisa muncul. Mungkin ini saya tampilkan gambarnya dulu. Yang pertama ini submission ya, proses submissionnya. Oh iya, di awal tadi saya lupa memperkenalkan diri. Saya diamanai untuk mengelola jurnal di Universitas IFET, yaitu JIPA, atau Jurnal Pendidikan IPA Veteran, yang alhamdulillah sekarang sudah sinta tiga. Jadi kemarin ini juga atas bantuan dari RJI. Kami ucapkan terima kasih banyak ke RJI, kawan-kawan RJI, dan juga dari beberapa kawan pengelola jurnal yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Setelah artikel itu disubmit oleh si autor, maka ada kewajiban assignment. Assignment itu adalah menugaskan. Siapa yang berkewajiban menugaskan, yaitu jurnal manager. Tadi saya sudah bahas sedikit ya. Jurnal manager atau jurnal editor. Dia berkewajiban untuk mengecek kelayakan artikel. Ada artikel masuk, pertama kali jurnal manager harus download, kemudian dilihat apakah sudah sesuai dengan focus and scope. Ini tahap awal sekali. Kalau tidak, sesuai misalnya jurnal saya bidangnya IPA. Tapi ada artikel yang misalnya dari bidang ekonomi gitu ya. Itu kan jelas-jelas jauh sekali dari focus and scope. Maka bisa di-decline gitu ya. Kalau sudah masuk focus and scope, maka kemudian jurnal manager ini menugaskan atau meng-assign section editor yang memiliki kompetensi di bidang sesuai dengan artikel jurnal tersebut. Kalau misalnya artikelnya tadi, misalnya IPA itu kan ada fisika, kimia, dan biologi. Kalau misalnya bidangnya itu fisika, maka kemudian section editornya yang dipilih kemungkinan juga dari fisika. Atau misalnya dari media pembelajaran. Siapa yang lebih kompeten di bidang tersebut gitu ya. Nah, kemudian section editor ini juga punya kewajiban sendiri. Kalau di kami, di awal harus benar-benar dipastikan lagi sesuai dengan template. Ini sepertinya hal sepele tapi kadang-kadang terlupakan. Kalau ini tidak sesuai template, biasanya langsung di-decline. Kalau untuk jurnal yang sudah bagus. Tapi kalau untuk jurnal yang pemula atau misalnya belum banyak terbitannya, ketika mencari artikel saja susah, maka template ini tidak masalah lah kalau belum terlalu sesuai gitu ya. Kemudian harus dipastikan juga tidak ada identitas dari autornya. Autornya tidak ada. Kenapa? Ini saya rekomendasikan ketika nanti proses review itu adalah blind review. Artinya reviewer tidak tahu siapa yang di-review, kemudian autor juga tidak tahu siapa yang review. Kemudian kemuntahiran referensi. Ini tergantung dari autor guideline-nya ya. Kemudian jika sudah masuk ke round 1 tahapnya review. Kalau belum sesuai, ada baiknya dikembalikan dulu ke autor untuk di-revisi. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah login sebagai admin. Sebagai admin yang di bagian kedua tadi ya. Tahap kedua atau jurnal manager. Bukan admin universitas, tapi jurnal manager. Nah, kebetulan di sini tidak ada task, tidak ada tugas, tapi di bagian sini ada unassigned. Mana-mana saja yang belum ditugaskan. Kalau belum ditugaskan, maka harus ditugaskan ke section editor. Ini bagian participant-nya nanti bisa di-app di bagian sini. Di sini ditambahkan section editor-nya. Caranya, klik add, kemudian pilih section editor, kemudian di situ sudah ada daftar namanya, siapa saja yang merupakan section editor, kemudian klik salah satu, kemudian ok. Nah, message ini ada baiknya diisi untuk menugaskan. Jadi misalnya artikel ini tolong dikirim ke reviewer, reviewer-nya ini misalnya, kalau dirasa artikelnya itu bagus gitu ya. Jadi jurnal manager yang menentukan reviewer, kemudian di-approve oleh section editor. Kemudian status kedua adalah review. Review ini hasilnya nanti menjadi bahan pertimbangan artikel tersebut layak atau tidak untuk diterbitkan. Tapi meskipun reviewer kadang-kadang menyatakan tidak layak, sekali lagi kalau misalnya ini jurnalnya baru, maka ada kemungkinan tetap diterbitkan. Hanya saja editor nanti harus bertindak sebagai autor, artinya harus permak gitu ya artikelnya. Mungkin Bapak-Ibu yang di sini juga sebagai editor di jurnal sudah tahu bagaimana caranya melakukan permak gitu ya, permak artikel. Kemudian selanjutnya, kalau artikel tersebut sudah layak, SE mengirim manuskrip ke reviewer melalui OJS. Oh, ini tahap review dulu. Melalui OJS, kemudian OJS biasanya terhubung dengan email, jadi reviewer sudah ter-email. Dan to review, kemudian review. Nah, di sini saya katakan tadi section editor itu merupakan peer reviewer dulu, jadi mereka harus paham dengan artikel yang kira reviewer, jadi bukan asal-asalan. Kemudian pastikan reviewer benar-benar sudah menerima manuskrip dalam keadaan blind. Blind itu artinya identitas autor sudah tidak ada di bagian review-nya. Ini adalah gambar stage review di OJS. Jadi ini tadi bagian submission, kemudian send to review. Send to review di sini, diklik. Nanti akan ada pilihan reviewer di bagian sini. Kalau sudah masuk ke bagian reviewer, add reviewer. Reviewernya nanti akan muncul sejumlah reviewer yang sudah didaftarkan. Bagaimana caranya menembahkan reviewer? Tentu saja masing-masing reviewer seharusnya kita beri kesempatan untuk register sendiri-sendiri. Kalau misalnya mereka belum terdaftar, maka kita tambahkan nanti di bagian user. Selanjutnya adalah revision. Kalau misalnya hasil dari revisi itu manuskrip dinyatakan di review kembali, maka nanti akan kita tambahkan round 2 di bagian review. Nanti kita akan lihat. Tapi kalau sudah dinyatakan layak, kita kirim ke send to copy edit. Ini bagaimana caranya kita meminta autor untuk merevisi. Di bagian review, di bagian round 1, itu ada yang namanya request revision. Kalau bagian ini kita klik, maka dia akan otomatis mengirim email kepada autor agar revisinya segera dibuat. Yang ketiga adalah stage copy edit. Copy edit ini adalah menyesuaikan dengan template jurnal. Templatenya harus benar-benar dipastikan mulai dari bagaimana penulisan identitas, kemudian abstractnya, kemudian font-fontnya, kemudian bagaimana gambar atau tabelnya. Ini harus benar-benar sesuai dengan autor guideline. Kemudian copy editor juga harus melengkapi identitas autor pada artikel yang akan diterbitkan. Karena di awal seharusnya kan dihapus nama autornya atau identitasnya. Maka di bagian sini copy editor harus menambahkan kembali identitas autor. Nah, ini yang sering terlupa untuk menggunakan yang namanya reference manager. Kita biasanya menggunakan ada Mendeley, kemudian Zotero, ada juga Enot gitu ya. Itu untuk memanage, mengelola citasinya. Biasanya kita menggunakan APA 6.6. Tapi sekarang sudah ada versi apa yang 7, nomor 7 ya, yang terbaru. Mungkin beberapa jurnal sudah mulai menggunakan yang versi terbaru ini. Kemudian grammatical error juga harus diperhatikan. Misalnya tipu, itu biasanya yang manusiawi sekali itu banyak sekali tipu, itu harus benar-benar dicek kembali. Kemudian misalnya bahasa Inggris juga ya, bahasa Inggris mungkin harus dicek juga menggunakan jasa proofreader. Kemudian cek akhir yaitu plagiarisme. Jadi ini sangat penting sekali ketika artikel itu belum dipublis, harus benar-benar dipastikan dia tidak mengandung plagiarisme. Ada plagiarisme tools yaitu Turnitin atau Authenticate. Ini mungkin untuk universitas yang ingin berlangganan dengan Turnitin atau Authenticate bisa bekerja sama dengan RCI. Kalau kami menggunakan Authenticate. Mungkin beberapa persentase artikel itu dinyatakan layak. Biasanya kurang dari 25 persen itu berarti bebas dari plagiarisme. Tapi kembali ini kebijakan masing-masing jurnal. Yang terakhir adalah stage production. Stage production ini ada tahapan untuk menjadwalkan kapan artikel tersebut terbit dengan cara klik publish dan jadwal artikel akan diterbitkan itu dipilih. Kalau misalnya nanti belum ada jadwal, maka kita harus membuat dulu jadwal penerbitan. Di sini jadwal penerbitan itu di bagian kiri di sini di bawah submission ada issues, kita klik. Kemudian ada future issues. Kita buat dulu kira-kira issue yang berapa. Kalau yang pertama berarti satu edisi pertama nomor satu. Kemudian create issue di bagian sini. Untuk indexing mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh narasumber yang lain. Kita akan langsung mencoba masuk ke jurnalnya. Oke, waktunya masih lima menit ya Bu Asani ya. Bu Asani? Iya. Oh iya, waktunya masih lima menit. Masih ada waktu? Iya, masih ada. Oh iya. Oke, kebetulan di sini saya sudah login sebagai jurnal manager. Kemudian kita masuk ke dashboard saja. Mohon maaf Bu, ini masih yang powerpoint yang tadi. Oh enggak, enggak. Ini langsung ke... Beda lagi. Kelihatan enggak ya? Masih kelihatannya masih yang powerpoint yang tadi. Oh. Polster screen ya? Iya. Oh iya sih. Bentar, bentar. Oh iya. Sudah berubah ya Bu ya? Sudah. Nah, di bagian sini ini mulai dari stage-stage-nya. Mulai dari submission, kita akan lihat untuk artikel yang masuk. Kebetulan tidak ada submission baru. Misalnya di sini... Kemudian. kebetulan tidak ada pertanyaan saya. remove video ini? die Maaf, karena akhir-akhir ini web kita memang sedang ada trouble. Oke, sambil menunggu loading. Jadi ini adalah dapur dari jurnal kita ya. Untuk OJS 3 tampilannya seperti ini. Bisa di custom. Jadi customizenya itu suka-suka. Tidak terlihat kaku memang. Oke. Misalnya seperti ini tadi ya. Mulai dari submission. Nah, submission ini ketika ada artikel yang masuk di sini, ada submission file. Ini harus di-download terlebih dahulu oleh jurnal manager. Ketika jurnal manager sudah tahu bidangnya itu apa, artikel yang di-submit itu kira-kira membahas apa, maka selanjutnya di sini menambahkan participant, add participant sebagai section editor. Misalnya seperti ini. Saya klik add participant. Kemudian saya pilih section editor. Nah, di sini ada pilihannya. Siapa yang bisa menjadi section editor. Jadi kita klik misalnya di sini saya pilih Pak Leo. Sebenarnya saya sudah menugaskan tapi tidak apa-apa, kita coba. Nah, biasanya message di sini harus diisi agar kita mempermudah kira-kira apa yang kita mau, sehingga section editor tidak bingung. Boleh dengan bahasa kita sendiri atau dengan bahasa yang lebih formal. Misalnya, mohon untuk dikirim ke... Misalnya seperti ini. Nah, nanti selanjutnya akan muncul notifikasi di section editor. Ada task atau tugas di section editor. Jadi masing-masing section editor itu juga harus aktif. Tapi memang kadangkala section editor juga tidak selalu ngecek gitu ya. Itu adalah kewajiban dari editor in shift atau managing editor untuk selalu mengingatkan masing-masing editor. Nah, koordinasi yang baik antar editor itu akan menghasilkan jurnal yang sangat baik. Jadi di sini saya dibantu oleh beberapa teman yaitu Bu Indri dan juga Bu Duwi. Terima kasih banyak karena sudah berkoordinasi dengan baik gitu ya. Jadi, Cipa bisa masuk ke Sinta 3. Selanjutnya, bisa juga kalau misalnya editor itu lama sekali merespon, kita bisa langsung send to review. Nah, send to review. Kemudian kita klik di sini submission file-nya, send to review. Misalnya ini, karena kita sedang mencoba, di sini seharusnya masuk ke round 1. Tapi karena sebelumnya ini sudah pernah dikirim, send to review, maka dia langsung masuk ke round 3. Tidak apa-apa. Kita masuk ke round 1-nya saja. Nah, reviewer-nya sudah ditambahkan. Ini ya. Sudah ditambahkan. Caranya kita klik add review ini, kemudian kita pilih siapa reviewer-nya. Kalau sudah kita kirim ke reviewer, maka kita tinggal menunggu respon dari reviewer. Kemudian dari reviewer itu nanti kalau sudah mengirimkan hasil review-nya, selanjutnya kita akan kirim ke editor. ke author, maaf ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Daripada mengulang-ulang dan waktunya juga sudah habis. Bisa ditanya, komentar. Baik, terima kasih. Atas waktu yang saya kembalikan kepada moderator, Bu Adzani. Terima kasih Ibu Yendi Widjawati. Tentang strategi dan pendaftaran akreditasi jurnal. Bapak Arief Yainuddin, sudah siap? Baik, Bapak-Ibu, mari kita sambut pembicaraan kedua. Bapak Arief Yainuddin yang akan membahas tentang strategi dan pendaftaran akreditasi jurnal. Untuk Bapak Arief Yainuddin, saya persilakan. Halo, Mbak Sani. Halo, Pak. Ya, sudah jelas ya suara saya? Ya. Sorry. Mohon maaf, Bapak-Ibu, ini karena headsetnya agak trouble, jadi harus tukar dulu headsetnya. Ya, saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, Bapak-Ibu, pengelola jurnal di Ifet Semarang, dan Pak Rektor dan Pak Penggiat Jurnal, yang menjadi peserta di webinar kali ini. Pada saat menerangkan terkait dengan strategi dan pendaftaran akreditasi jurnal. Saya akan lebih banyak menerangkan dan strategi yang dilakukan oleh kami ataupun beberapa pengalaman yang telah membantu kawan-kawan pengelola jurnal di wilayah Jawa Tengah. Nah, perkenalkan dulu. Saya adalah Arief Yainuddin. Dan saya juga sebagai pengurus jurnal ilmu pemerintahan di kampus kami. Dan saya juga menjadi reviewer jurnal di Cosmogov di Universitas Pajajaran. Nah, saya juga menjadi advisor Mendeley, yang nanti juga akan memberi beberapa, ada webinar juga terkait dengan Mendeley itu nanti pada hari Sakti besok. Dan kemudian di tahun ini saya diamanahi menjadi tim teata fungsional dosen. Dan saya juga masuk menjadi anggota FCI. Email saya silakan Bapak-Ibu bisa apabila ada sesuatu hal pertanyaan, mungkin di luar ini bisa diponteksi dengan saya. Nah, mungkin Bapak-Ibu di pengelola jurnal sudah memahami syarat yang harus diketahui sebagai syarat utama untuk mendaftarkan agretasi. Nah, di tahun 2020 ini memang agak berbeda. Ada satu syarat yang harus dilalui dulu oleh pengelola jurnal, yaitu jurnal Bapak-Ibu harus terindek di Garuda. Karena pintu utamanya adalah di indeks Garuda tersebut. Dan nanti karena di agretasi jurnal di sistem yang baru, yang sekarang ini domennya adalah di Ristek Queen, ini memang basisnya adalah kelancaran pengambilan data antara data di website jurnal Bapak-Ibu yang melalui open source dan kemudian yang nanti akan ditarik di Sinta sebagai penilai jurnal melalui agretasi dan kemudian ada indeksasi yang nanti secara otomatis itu akan berbaca dengan data open source. Nah, memang di beberapa pengalaman itu ada mungkin jurnal yang umurnya sudah lama, banyak yang mikir apakah bisa karena ISSN-nya adalah baru didapati di tahun kemarin atau baru satu tahun. Sedangkan satu sisi, memang di poin lima syaratnya adalah terbit secara, terbit dua tahun berurutan. Nah, ini adalah mengambilnya, kalau menurut peraturan itu memang berdasarkan dari ISSN, baik itu yang print ataupun yang elektronik. Jadi Bapak-Ibu di event mungkin bisa, yang memiliki ISSN print bisa saja mendaftarkan, tetapi dengan syarat harus memiliki juga yang elektronik ISSN-nya. Nah, mohon nanti karena dari beberapa jurnal yang tadi saya lihat, itu juga ada yang belum mendapatkan di ISSN elektronik. Nah, kemudian ini skema dari agretasi yang Bapak-Ibu kemarin saya ucapkan juga selamat, salah satu jurnal di event mendapatkan peringkat cinta, kalau tidak salah, peringkat lima. Nah, ini kalau seandainya Bapak-Ibu menilai, karena nanti di dalam borang agretasi jurnal melalui Arjuna, Bapak-Ibu mengisi itu scoring. Nah, scoringnya kalau di sini, di bawah 70, itu akan dihadapkan dengan dua asesor. Dua asesor ini yang memang nanti membacanya adalah manajemen dan subtansi juga yang tadi diceritakan dalam abu ini. Nah, kemudian kalau di atas 70, di atas 70 itu berarti kan peringkatnya yang nanti adalah dua ataupun satu. Nah, ini dihadapkan oleh empat asesor. Oleh empat asesor ini yang memelihat secara subtantif, terus kemudian secara manajemen. Nah, kalau di secara subtantif ini memang pakar, pakar keilmuan sesuai dengan bidang jurnal Bapak-Ibu. Tidak mungkin sebuah jurnal kesehatan dikirim oleh penilai dari jurnal sosial. Nah, maka ini yang sudah saya jelaskan dan luruskan hal ini. Nah, terus kemudian kalau asesor manajemen, ya tentunya asesor yang mengetahui seluk-beluk manajemen, baik itu OJS 2 ataupun OJS 3. Ini nanti semuanya akan diplenokan. Hasil ini akan diplenokan. Jadi Bapak-Ibu ini akan diplenokan dan berdasarkan dari musyawarah tentunya dari asesor-asesor yang menilai jurnal Bapak-Ibu. Nah, nanti barulah dimasukkan kepada peringkat berapa sesuai dengan hasil akhir di penilaian atau di plenokan. Nah, ini peringkatnya ya, peringkat 1 hingga peringkat 6 yang nanti juga kalau digunakan untuk dosen ini juga berpengaruh dari 1, 2 sampai dengan 6. Kalau Bapak-Ibu sudah memiliki tim pedoman PAK yang terbaru di tahun 2019 yang nanti akan juga ada keluar lagi di tahun 2020, nanti mungkin ini bisa ada tambahan. Nah, ini saya akan berbicara terkait dengan evaluasi. Berdasarkan dari beberapa pengalaman kami untuk mendampingi jurnal ataupun juga saya mendaftarkan jurnal kami di Arjuna, ini banyak problematika terkait dengan pengolahan jurnal yang seperti yang di layar Bapak-Ibu, saya sudah tuliskan dari hingga penulis sampai dengan production. Kalau menggunakan OJS 3, mungkin tidak sudah-sudah menggunakan production. Karena ada step khusus terkait dengan production yang tadi diceritakan sama BN. Tetapi kalau di jurnal OJS 2 itu production-nya tidak muncul, tapi hanya publish issue atau di dalai, masuknya di situ. Nah, dari awal penulis ini memang untuk mengirimkan harus menggunakan BIOJS. Karena pernah saya melihat dan membantu salah satu pengolahan jurnal bahwa penulis macam-macam namanya, tetapi yang submit itu hanya adalah seorang editor saja, satu editor. Jadi namanya Arief semua itu muncul. Padahal melihat di historis submitnya itu akan dilihatkan. Jadi tim penilai biasanya satu sebelum menilai ke yang lainnya, kita akan melihat historical dari manajemennya yang tadi yang diceritakan sama BIOJS itu. Apakah submitnya ini memang benar-benar akunya si penulis atau tidak? Nah, kebanyakan ini jatuhnya di sini juga. Nah, karena nanti menjustifikasinya adalah bahwa manajemen ini adalah semi-daring. Semi-daring itu apa? Semi-daring ini adalah menggunakan satu by email dan satu juga by S. Nah, maka sebagai editor kalau bisa multitasking ya, kalau memang jurnal itu adalah jurnal baru. Banyak yang, banyak yang inilah, banyak susah di depan, tapi enaknya di kemudian hari setelah mendapatkan peringkat. Karena nanti ini penulis atau seorang peneliti akan dengan senang hati kalau biasanya jurnalnya sudah terakreditasi. Nah, ini yang bagi. Nah, tadi saya barusan dikirimi oleh Perpusnas, ada salah satu tren bahwa di tahun 2019, tren menulisnya bagi dosen atau di seluruh Indonesia itu menurun di tahun, daripada tahun 2018. Nah, apakah di tahun 2020 ini dengan adanya COVID-19 ini menurun atau enggak? Nah, ini akan berpengaruh kepada stok artikel kita. Nah, apakah merasa kalau saya secara pribadi sebagai pengelola jurnal di kampus kami, ini sangat berimbas. Kenapa? Penulis dari luar negeri kami sudah hilang, enggak ada ini. Padahal di tahun yang lalu itu banyak sudah menulis. Nah, ini yang menjadi benar. Nah, terus kemudian yang bagian berikutnya. Maaf. Nah, yang terkait dengan editor. Nah, yang di sini, semua editor tentunya harus memiliki profil diri, yaitu profil dirinya berbentuk thread record publikasi. Jangan sampai nanti kalau sebagai editor atau sebagai pengelola jurnal tidak mencantumkan thread recordnya si editor tersebut, nanti kami biasanya tim penilai itu akan mengecek. Satu, apakah editor tersebut sudah berpengalaman menuliskan jurnal nasional terakreditasi atau menulis di jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau misalnya itu akan dihitung. 50 persen menulis di jurnal internasional atau sudah pernah menulis di jurnal nasional terakreditasi, itu pasti saya yakin nilainya akan baik sebagai editor. Tetapi bukannya kita menyampingkan seorang editor yang tidak pernah menulis di jurnal internasional bereputasi, tetapi adalah editor itu yang diminta adalah sebuah pengalamannya. Pengalaman dari dia sebagai penulis tentunya akan merasakan. Kalau naskah datang itu apakah langsung diproses dengan baik atau enggak. Jangan sampai penulisnya itu menunggu lama, eh ternyata si penulis itu mempublikasikan ke jurnal yang lain. Makanya jatuhnya apa? Double publicasi jurnal yang tadi dikatakan sama Bu, ya ini itu jurnal baru pasti banyak langsung bisa terpublish ya, langsung dipublish. Ya, betul seperti itu. Tetapi kita harus bisa mengkomunikasikan kepada penulisnya. Nah, ini catatan bagi editor ya. Kita harus wajib mengkomunikasikan. Tanpa komunikasi, maka jurnal itu akan rusak. Terus kemudian yang berikutnya, yang reviewer. Nah, reviewer ini Bapak-Ibu pastikan kalau bisa, yang tadi saya awal katakan adalah pilih beberapa orang yang memiliki pengalaman menulis kepada jurnal internasional bereputasi. Karena nanti di situ akan melihat. Karena paradigmanya dari pedoman akreditasi itu memang dilihatnya adalah orang yang menjadi reviewer tentunya dia pernah menulis. Pernah menulis itu di jurnal yang baik. Agar pengalaman tersebut dan keilmuannya itu ditularkan di jurnal Bapak-Ibu. Nah, ini memang reviewer itu kita cari dengan jejaring ya. Sejaring keilmuan kita, terus komunikasi yang baik juga kepada teman-teman sejawat kita di tim reviewer atau di bidang yang diikuni Bapak-Ibu atau di jurnal tersebut. Nah, kemudian pastikan artikelnya yang direview itu sesuai dengan bidang keahliannya. Yang tadi sama persis juga dikatakan sama Puyeni adalah jangan sampai kita penulisnya itu di bidang A, reviewernya ternyata dikirimnya kepada bidang B. Nah, ini ada beberapa tim penilai jurnal yang konsen di hal tersebut. Makanya kita harus juga memikirkan dan memilih reviewer yang sesuai dengan fokus and scoop dari jurnal Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian terkait dengan screening plagiasi. Nah, memang ini saya balik kepada editor ya. Sebelum dikirimkan kepada reviewer, itu editor harus baiknya dalam melakukan screening plagiasi sebelum masuk kepada reviewer. Nah, editor juga harus bisa melakukan tata bahasa yang baik. Jangan sampai bahasa yang buruk dikirimkan kepada reviewer. Ini pengalaman saya ya. Mentah-mentah dari editor dikirim ke reviewer. Sudah di-blendkan, sudah di-screening plagiatkan, tetapi dia lupa tata bahasanya itu buruk. Tidak jeli di hal tersebut. Akhirnya si reviewer ini menangkap bahasa dari artikel tersebut berbeda. Yang dimaksudkan dengan penulis itu A, ternyata menangkap reviewernya itu adalah B. Nah, ini fatal. Makanya kita sebagai editor juga harus bisa membaca ulang dulu sebelum dikirim kepada reviewer. Makanya seorang editor juga bidang keilmuannya. Nah, terus kemudian yang berikutnya, terkait dengan penyuntingan. Penyuntingan ini memang terkait dengan masalah tata bahasa, gaya selingkung jurnalnya. Jangan sampai tidak konsisten di dalam naskah yang diterbitkan di isu yang lalu dengan isu yang baru. Karena banyak pengalaman bahwa ternyata di isu yang lalu kok modelnya seperti ini. Dan yang kemudian yang terbaru itu seperti ini. Tidak ada sebuah notifikasi yang jelas di dalam website jurnal tersebut. Maka dianggapnya adalah tidak konsisten dalam gaya selingkung. Nah, maka yang baik bagaimana sebagai pengelola jurnal? Yang baik tolong di jurnalnya, kalau misalnya ada perubahan gaya selingkung, tolong dituliskan di dalam websitenya, ada menu tersendiri, itu adalah history jurnal. History jurnal yang memuat terkait dengan perubahan-perubahan krusial tentang naskah ataupun kepengurusannya juga masuk di situ. Ini banyak yang pantalnya juga. Nah, kemudian bahasa. Nah, bahasa ini memang jadi sangat penting juga. Kadang naskah itu atau manuskrip menggunakan bahasa yang populer. Padahal di dalam jurnal itu harus memilih bahasa yang ilmiah dan mudah dicermati. Jadi, jangan sampai pada saat penyuntingan ini menemukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian referensinya untuk penulisan pustakanya, menggunakan kalau bisa yang disarankan, salah satunya adalah Mendeley. Padahal banyak sekali, seperti Sotero, EndNote, dan lain segala macam. Tapi kalau bisa, semuanya itu seragam. Dari editor juga menyeragamkan. Kalau misalnya menggunakan Mendeley, ya Mendeley semua. Tapi memang masalah alat itu sebenarnya tidak dilihat. Adalah hasilnya. Hasil dari penulisan pustaka tersebut. Atau sitas. Nah, berikutnya yang terakhir adalah terkait dengan production. Nah, production ini apakah Bapak-Ibu melakukan proofread atau enggak? Kebanyakan memang jurnal yang baru itu dibaca oleh editornya. Jangan sampai begini ya. Naskah itu masuk, dikelola oleh editor hanya satu orang, dikirim oleh reviewer satu orang, disunting oleh editor yang tadi mengirimkan kepada reviewer. Nah, dia akan capek. Akhirnya tidak jeli membaca naskah. Akhirnya ada tata bahasa yang salah juga. Nah, ini baiknya adalah seorang pada saat production ini harus ada orang yang menggawangi, siap membaca naskah yang siap diproduksi, diproduksi atau diterbitkan. Siapa? Ya, itulah adalah orang yang ahli bahasa. Kalau di jurnal kami, karena menggunakan bahasa Inggris ya, kita menyewa orang yang seprofesi dengan kita sebagai pengelola jurnal, dan dia sebagai proofreading atau dia mahir di dalam bahasa Inggris, kita kirim ke sana apakah sudah layak atau enggak. Biasanya kalau kami beberapa kali itu, pasti ada satu atau dua kali revisi sehingga bisa diterbitkan di jurnal kita. Nah, ini yang menjadi genjala di sini. Production itu enggak. Nah, ini pengalamannya adalah yang menyampingkan hal tersebut. Padahal itu penting, masalah proofread. Nah, nanti kalau ditanya, kok banyak sekali? Iya, memang. Sebuah jurnal itu baiknya adalah dikelola oleh orang banyak, sehingga bisa diketahui atau masukkan dari beberapa orang tersebut. satu naskah biasanya kami adalah dihadapkan dengan enam orang. Satu editor dan dua seksion editor, reviewer dua, terus kemudian production-nya adalah satu atau dua orang. Nah, itulah terkait dengan ini, terkait dengan model evaluasinya. Nah, di tahun 2020, ini memang sistemnya berbeda yang menggunakan liste green, sebagai bisa dilihat Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kalau seandainya jurnal itu baru mendapatkan ISSN, langkah pertamanya adalah kalau bisa setting jurnal website-nya, sudah bisa open archive, terus kemudian didaftarkan kepada Arjuna, maka nanti kalau sudah terindek di Arjuna, maka bisa menambahkan di kolom tambah jurnal. Sorry, terindek di Garuda, maka bisa menambahkan di kolom tambah jurnal yang hanya menuliskan nomor elektronik ISSN-nya. elektronik ISSN-nya saja. Nah, terus kemudian kalau sudah di-cek di Garuda muncul, maka contoh kayak ini. Ini sudah muncul di Garuda, tetapi belum dimajukan untuk agretasi. Kalau Bapak-Ibu mau memajukan untuk agretasi, maka silakan saja tinggal di-klik ke Borang Agretasi. Nah, nanti langkah pertamanya adalah dimasukkan username dan password editor. Nah, kalau di OCS 3, itu kan ada yang dinamakan editor jurnal sama section editor atau editor bagian. yang baik itu yang mana? Yang baik sebenarnya adalah yang editor jurnal. Jangan yang section editor. Karena section editor itu baik penugasan. Tidak muncul semuanya. Maka dicantumkan adalah yang editor jurnal. Baru nanti di-klik simpan, maka akan muncul langkah berikutnya. Nah, kemudian kita masuk kepada Borang. Borang di sini memang ada 8 poin yang masing-masing terdapat beberapa butir pertanyaan. Terkait dengan penamaan jurnal ilmiah, memang maksimal adalah 3 poin lainnya. Dengan satu pertanyaan. Nah, ini contoh ya terkait dengan Borang penamaan jurnal. Penamaan jurnal ya memang di situ ada spesifik, cukup spesifik atau kurang spesifik. Ini memang kalau yang mengisi kita ya sepengetahuan dari Bapak Ibu yang mengelola, tetapi nanti akan dilihat berdasarkan dari penilaian dari asesor. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya. Kalau seandainya jurnal tersebut memiliki MOU di dalam pengelolaan jurnalnya, monggo Bapak Ibu bisa dicantumkan di dalam websitenya. MOU-nya kepada siapa? Dalam asosiasi profesi atau organisasi profesi. Nanti dengan buktinya adalah MOU. Dan tolong dicantumkan secara jelas MOU tersebut bahwa asosiasi itu berperan dalam wilayah yang mana. Maka nanti bisa ini, bisa baik nilainya yang di poin sini. Bisa lagi kalau perguruan tinggi murni ya, nanti otomatis disini. Baik itu prokdi atau fakultas atau lembaga penelitian atau pengembangan yang lain itu tetap biasanya akan dinilai perguruan tinggi atau setingkat perguruan tinggi. Nah, berikutnya terkait dengan penyuntingan dan manajemen. Nah, disini yang tadi saya di awal katakan bahwa seandainya di sebuah jurnal itu hanya mencantumkan mitra bestari atau reviewer, maka yang akan dinilai adalah tetap gini. tetap dianggap ini, baik-baiknya seorang asesor itu kalau hanya mencantumkan nama reviewer tapi tidak melakukan aktivitas menilai sesuai dengan nama tersebut, maka akan dinilai kan ini. Jadi antara pelibatan mitra bestari yang dimasukkan adalah misalnya reviewer itu namanya A dengan jumlah orang yang minimal 10 kalau bisa dengan pengalaman yang publikasi yang baik, nah maka itu akan dilihat juga bahwa satu, dia bekerja mereview naskah tersebut, terus kemudian dia pernah memiliki publikasi atau menulis di jurnal internasional berreputasi, terus kemudian dengan dibuktikan profil Skopus atau Web of Science atau ID Sinta, maka bisa akan kita masukkan di sini. Tentunya adalah dari berbagai institusi. Dan baiknya apa? Baiknya adalah dari berbagai negara kalau mau nilainya lebih tinggi. Karena diversitas sebuah mitra bestari ataupun editor itu juga sangat penting. Perbedaan negara, terus kemudian perbedaan dari asal daerah, misalnya provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, dan lain segala macam. Berarti adalah, memilihnya adalah yang pengelola jumnal. Baik tidaknya itu kembali lagi kepada pengelola jumnal. mampu atau tidaknya juga kembali kepada pengelola jumnal. Biasanya akan kesulitan untuk meng-hire review dari luar negara. Nah, terus kemudian mutu penyuntingan. Nah, biasanya kalau mutu penyuntingan ini itu akan dilihat dari satu, komentarnya apakah terkait dengan subtansi naskah atau hanya komentar mitra bestarinya sebatas template atau tata tulis. Nah, itu yang salah kaprah. Ini yang salah kaprah. Jadi, si reviewer itu tidak disarankan untuk mengomventari layout atau bahasa. Makanya tadi di awal, editor itu harus ngecek bahasanya. Sehingga mudah dimengerti sama reviewer. Kalau diberikan catatan pada form di OJS-nya itu ditulis dengan baik, terus kemudian naskah file-nya itu diberikan catatan dengan memberikan komentar di Word, itu juga baik, maka akan dimilai seperti ini. Tapi jangan sampai begini, si reviewer itu, jangan, oh judul tidak baik. Tetapi tanpa memberikan sebuah solusi itu yang buruknya di situ. Negatifnya adalah tidak memberikan solusi. Maka baiknya kalau bisa kita notifikasi ke mitra bestari, juga harus memberikan pengarahan kepada mitra bestari, tolong diberikan arahan yang baik pada tiap naskah yang didukasi oleh kami. Sehingga si penulis itu enggak bingung. Enggak bingung perbaikannya seperti itu. Nah ini kualifikasi Dewan Penyunting. Ini kalau bisa mengejar yang di poin pertama, dan yang kedua kalau tidak bisa yang poin kedua. Kuncinya adalah dia pernah menulis. Dan kemudian yang penyuntingan dan manajemen ini ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau penyuntingan dan manajemen ini memang ujung tombaknya adalah di editor yang tadi diceritakan sama Bu Yeni. Apakah konsisten? Apakah menggunakan sistem daring penuh atau hanya elektronik? Pak, kalau ada penulis yang orangnya sudah senior dan dia tidak memahami elektronik OCS, bagaimana Pak? Pak, silakan Bapak-Ibu sebagai editor yang mengetahui hal tersebut langsung di handle oleh editor dengan menggunakan akun si penulis tersebut. Ini sih trik saja sih teknisnya. Nah terus kemudian terkait dengan subtansi. Jangan sampai Bapak-Ibu terkait dengan fokus and scoop-nya melebar ya. Kalau contoh, kalau ekonomi-ekonomi itu kan terbagi menjadi beberapa bijang. Nah, pilih salah satu menjadi scoop-nya atau fokusnya dari Bapak-Ibu, pengelola jumlah. Sehingga itu naskahnya baik. Nah, terus kemudian aspirasi dari wawasan. Ini dimaksudkan adalah untuk distribusi asal penulis dan asal editor. Tapi konsennya adalah di sini. Asal penulis. Jangan sampai dari internal kampus Bapak-Ibu semuanya. Kalau di kami itu ada yang kebijakan 80% dari luar. Terus yang 20% itu dari dalam. Itu hanya sebuah kebijakan dari pengelola jurnal. Yang menentukan ya pengelola jurnal berdasarkan dari musyawarah internal jurnal tersebut. Jangan sampai menyampingkan Bapak-Ibu dosen di kampus penerbit. Ini yang bahaya. Nanti jurnalnya dikucilkan bahaya juga. tidak didukung dengan baik. Tetapi yang dari internal juga harus memahami ini. Bahwa si jurnal juga harus membutuhkan artikel dari luar kampusnya tersebut. Nah, terus kemudian yang terkait dengan kepioniran, kepioniran naskah. Ini kalau bisa, naskah tersebut adalah memiliki gap analysis dan memunculkan pendahuluannya step of the car. Dengan cara overview penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga bisa diketahui, oh artikel ini atau naskah ini membahas hal yang beda dengan yang sebelumnya. maka nanti kalau ini bisa baik di sini. Kalau memang benar-benar editor jenis itu, maka akan muncul di sini. Nah, terus kemudian terkait dengan subtansi. Nah, ini subtansi ini kaitannya dengan indeksasi densitasi. Maaf, yang poin sumbangan 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 kemajuan ini kaitannya sama indeksasi dan atau yang dikatakan HIMO. Nah, saya bahas yang satu-satu dua. Makna sumbangan ini bisa di implementasikan hasil penelitian tersebut atau naskah yang dipublikasikan memungkinkan adanya citasi. Nah, di situ adalah yang dimaksudkan adalah dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, inilah secara digital citasi yang dimaksudkan seperti itu. Nah, terus kemudian dampak-dampak ilmiahnya. Nah, dampak ilmiahnya dampak ilmiahnya berapa jumlah citasi di profil GS sekali lagi. Nanti dijelaskan sama Pak Warto terkait dengan profil GS tetapi tadi saya cek di pagi hari ini terkait dengan Google Schooler Inclusion-nya sedang mengalami masalah itu yang belum beres dari satu hari yang lalu sampai sekarang itu Google Inclusion belum beres. nanti coba dicoba sama Pak Warto. Nah, ini sangat mudah sebenarnya. Tetapi yang kebanyakan begini, kebanyakan adalah Bapak Ibu, ini mahasiswa itu skripsi dididigitalisasi ya, diunggah di repositori. Dan sampai nanti ada kata-kata kebijakan, silakan Bapak, silakan mahasiswa bimbingan saya mengcitasi artikel di jurnal kita atau yang ada nama dosen itu yang salah kaprah. Jadi, untuk citasi pure murni saja, benar-benar dimanfaatkan oleh peneliti sehingga bermanfaat itu tulisan Bapak Ibu secara murni. Dan sampai ada instruksi-intruksi semacam itu yang kami biasanya itu yang tidak menyarankan kepada pengelola jurnal. Nah, terus kemudian yang berikutnya terkait dengan sumber acuan primer. Sumber acuan primer tentunya dari artikel jurnal, artikel proseding, seminar yang dipublikasikannya, desertasi ataupun yang lainnya tentunya yang dipublikasikan. Nah, tentunya ini tentunya ini sangat berpengaruh kepada terkait dengan bidang keilmuan Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya, ada statement begini, kalau misalnya jurnal dari Eksa, paling baru juga, paling baru juga itu biasanya 8 tahun. Terus kemudian kalau yang sosial 10 tahun. itu terkait dengan kemutahiran pustaka dilihat dari tahun. Dilihat dari tahun. Tapi kalau yang misbah acuan ini biasanya kita akan lihat dari citasi dari jurnal mana Bapak Ibu menulis naskah ini. Ini yang yang banyak ketinggalan nilainya itu di sini. Oke, kita lanjut. Nah, terkait dengan analisis sintesis ini tentunya yang mengetahui adalah para editor sama reviewernya di jurnal tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu itu cuma menuliskan sebagai editor itu melihat bahwa editor menulis, penulis, mencantumkan tabel tetapi tanpa ada pemaknaan dari tabel tersebut. Ini yang bahaya. Jangan tuliskan angka pada tabel tersebut tetapi adalah memaknai dari tabel tersebut. Kenapa sih nilainya dan itulah yang dimasuk dari mendeskripsikan grafik ataupun tabel. Nah, terus kemudian di kajian temuannya, apakah temuannya itu bisa disandingkan sama teori tidak? Ternyata kalau teorinya beda artinya kan memuat naskah tersebut sebuah kebaruan daripada teori yang lalu. Ini yang baik seperti itu analisis sintesisnya. Maka bisa akan dimilai yang di bagian ini. Nah, kemudian yang berikutnya penyimpulan. Penyimpulan ini baiknya adalah naskah tersebut tidak mengulangi bahasa pada pembahasan. Ini yang banyak salah kapras seperti itu. Tetapi adalah intisari. Ditarik intisari dari hasil pembahasan tersebut. Apakah sudah menjawab pertanyaan di dalam latar belakang atau pendahulun atau tidak? Nah, ini yang banyak setelingsutnya di sini. Padahal Bapak sebagai editor tentunya sebagai dosen juga atau sebagai peneliti juga ini pasti memahami terkait dengan inilah terkait dengan bidang masing-masing regional apa itu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan daya penulisan. Daya penulisan ini, ini memang kalau ada statement seorang penilai juga judulnya maksimal 20 kata. Tidak termasuk dalam judul. Ini bidang kesehatan. Tetapi kalau misalnya bidang sosial, ada yang statementnya penilai bahwa judul itu tidak boleh dari 14 kata. Baik itu subjudul ataupun judul utama. Baiknya adalah konkret dan mencerminkan isi dan apa yang dibahas. Ini yang banyak ketuker-tuker di sini. Highlightnya analisis dari temuannya itu artikelnya seperti apa. Itu semua ditulis di dalam judul. dan sekali lagi Bapak Ibu kalau misalnya menulis desertasi pak desertasi desertasi judul saya terus untuk menulis naskah apakah tidak sama dengan judul desertasi saya. Itu malah lebih baik karena di dalam sebuah penelitian biasanya membahas dari beberapa bagian. Nah satu bagian saja dibuat untuk sebuah naskah atau manuskrip itu sangat baik sekali. Ini yang keefek bukan judul. kalau lugas Mbak Sani Mohon maaf Pak Sani sebentar masih lama oh iya masih ada satu materi lagi oke terima kasih kira-kira seperti itu saja nanti bisa dilanjutkan sama diskusi ya karena kalau kaitannya sama agritasi juga panjang lebar kita akan share pengalaman di diskusi terima kasih Mbak Sani nanti dilanjutkan pada sesi diskusi ya baik terima kasih Pak Arif Jainuddin atas materinya tentang strategi dan pendaftaran agritasi jurnal mohon maaf tadi saya potong karena masih ada materi ketiga tentang indeksasi Google Scholar dan Garuda yang akan disampaikan oleh Bapak Warto untuk Pak Warto sudah siap ya ya siap ya baik saya persilahkan Pak Warto untuk menyampaikan materinya tentang indeksasi Google Scholar dan Garuda ya terima kasih Bu Asani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu peserta dari IPED dan juga Bapak Ibu yang memantau ikut di channel YouTube RJI selamat pagi semuanya pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai indeksasi Google Scholar dan Garuda melanjutkan tadi apa yang yang sudah dibahas sekilas oleh pembicara pertama dan pembicara kedua untuk materi yang ketiga ini adalah materi yang lebih teknis yaitu bagaimana sebuah jurnal itu bisa terindeks paling tidak itu nanti adalah di Google Scholar dan Garuda baik Bapak Ibu sekalian saya akan share materi saya kelihatan ya Bapak Ibu sekalian baiklah ini perkenalkan saya Warto dari IIN Berwakarto untuk materi ini saya awali dengan mengapa harus Google Scholar yang pertama itu adalah bahwa Google Scholar ini menjadi platform pencarian artikel ilmiah yang paling populer di kalangan akademisi baik itu mahasiswa S1 S2 ataupun S3 di sana sudah sangat familiar tentunya Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan atau memanfaatkan Google Scholar sebagai sumber pencarian referensi dalam menulis karya ilmiah Bapak Ibu sekalian kemudian yang kedua kenapa harus Google Scholar karena Google Scholar ini adalah menjadi salah satu source atau sumber penilaian kinerja akademik yang ada di Sinta jadi Sinta yang merupakan salah satu platform pengindek dari jurnal dan juga kemarin baru saja ada Sinta Award gitu ya dimana di sana ada 50 penulis atau 50 peneliti atau 50 dosen paling produktif Indonesia di sana salah satu indikator penilaiannya itu adalah seberapa banyak seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh penulis atau dosen tersebut di ilmiah atau di bidang karya ilmiah yang kemudian terindek oleh Google Scholar selain itu juga Skopus dan yang lainnya baiklah Bapak-Ibu sekalian untuk yang pertama nanti akan saya sampaikan adalah terkait dengan tahap-tahap indeksasi di Google Scholar di sana cukup sederhana yang saya contohkan di sini adalah untuk jurnal Sentra Cendekia karena saya kemarin cek untuk jurnal Sentra Cendekia belum memiliki atau Google Scholar belum aktif ini kemudian saya jadikan contoh bagaimana cara mengaktifkan dan kemudian melakukan setting secara umum Bapak-Ibu sekalian ada tiga langkah atau ada tiga tahap utama yang pertama itu adalah setting profile yang kedua nanti adalah meng-entry artikel ke dalam profile yang sudah kita buat dan yang ketiga adalah melakukan beberapa pengaturan terkait dengan bagaimana Google Scholar jurnal kita itu nanti akan tampil Bapak-Ibu sekalian bahwa sebenarnya Google Scholar ini adalah sebenarnya itu untuk membuat profil ilmiah seorang peneliti atau dosen namun demikian ini mungkin bisa dikatakan sebagai fungsi sampingan dari Google Scholar bahwa sebuah jurnal itu juga bisa memiliki profil bisa memiliki profil di Google Scholar yang mana fungsinya nanti untuk mengumpulkan artikel-artikel beserta citasinya kenapa karena di dalam pendaftaran ke akreditasi di Arjuna disana salah satu syaratnya itu juga atau salah satu penilaiannya itu adalah seberapa banyak citasi yang dimiliki oleh jurnal tersebut di Google Scholar maka kita harus mengumpulkan artikel-artikel yang diterbitkan misalnya di jurnal Sentra Cendekia ini dan kemudian linknya itu disertakan nanti di dalam akreditasi dan juga selain itu bisa dicantumkan di website jurnal kita baik Bapak-Ibu sekalian untuk membuat akun sebenarnya disana kita yang pertama itu adalah login dan input form di Google Scholar kemudian syaratnya itu nanti adalah punya alamat email di Google kalau yang kemarin saya dapatkan itu adalah email dari cendekia at ipad.ac.id kemudian itu saya coba buat dan kemudian saya aktifkan dan saya pakai untuk contoh setelah login kemudian nanti akan masuk ke halaman utama yang mana di tahap pertama ini kita akan mengatur nama jurnal kemudian afiliasi kemudian email untuk verifikasi lalu kita tentukan bidang minat dari jurnal kita atau kajian fokus kajian dari jurnal kita itu apa dan yang berikutnya itu adalah kita bisa cantumkan halaman beranda atau belaman index dari jurnal kita misalnya adalah Sentra Cendekia ini Bapak Ibu bisa lihat di sana untuk email yang dipakai itu adalah sentracendekia.ifat at gmail.com namun demikian untuk email verifikasinya ini yang saya buat adalah cendekia at efat .ac.id Nah untuk pengelola Sentra Cendekia ini nanti bisa login ke Google Scholar yang sudah saya aktifkan ini untuk selanjutnya bisa membuat pengaturan lebih lanjut Kemudian setelah di setting profile pada tahap yang kedua itu adalah kita akan menelusuri dan mengelola artikel yang telah terindek di Google Scholar Nah setelah ditelusuri untuk misalnya jurnal IPED yang saya lakukan setting di sana saya cek di e-journal itu adalah terbit perdana volume 1 nomor 1 tahun 2020 yang kemudian ada 5 artikel yang alhamdulillah juga sudah muncul di Google Scholar maka langsung bisa kita masukkan kita berikan tanda centang tapi tadi disampaikan oleh Pak Arief di sana jadi yang di centang itu adalah memang artikel yang diterbitkan oleh jurnal kita misalnya ini adalah jurnal centra cendekia kemudian kalau misalnya ada artikel-artikel yang lain yang muncul di hasil pencarian itu di hasil penelusuran maka ya jangan kemudian di di centang karena nanti akan menjadi tidak valid informasi yang disampaikan di Google Scholar kita kemudian yang pada tahap yang ketiga itu adalah melakukan setelan nah ini biasanya masalah yang cukup sering muncul bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama atau tahap awal menggunakan Google Scholar dimana di visibilitas profil itu tidak lupa tidak dicentang disana itu visibilitas profil ini adalah ketika dicentang disana jadikan profil saya untuk umum nah maka siapapun nanti bisa melihat dan aktif untuk mengetahui sehingga bisa diakses secara umum kalau misalnya tidak diberi tanda centang pada jadikan profil saya untuk umum maka orang lain dan terutama penilai akreditasi nanti saat evaluasi ngecek di Google Scholar tidak aktif nah itu nanti akan sangat disayangkan tentunya nah disini Bapak Ibu sekalian perlu diberi tanda centang kalau sudah kemudian jangan lupa klik selesai sudah maka untuk proses aktifasi Google Scholar kemudian setting Google Scholar penelusuran artikel dan pengaturan setelan sudah selesai hanya seperti itu saja Bapak Ibu sekalian dan saya yakin Bapak Ibu sekalian yang ada di e-pad ataupun yang sedang menyimak di YouTube di channel YouTube itu sebagian besar sudah memiliki akun Google Scholar pada prinsipnya itu sama antara Google Scholar pribadi Bapak Ibu sekalian dengan Google Scholar yang dimiliki nanti atau yang dibuat untuk jurnal itu sebenarnya sama persis nah cukup sederhana dan mudah saya kira Bapak Ibu pertama di event ini yang belum memiliki akun Google Scholar jurnalnya itu bisa silahkan bisa segera dibuat karena prosesnya itu cepat dan mudah seperti itu untuk pengaturan lanjutan di sini Bapak Ibu sekalian di sana kemarin atau yang saya bikin ini baru ada dua yang saya aktifkan saya masukkan ke profil nanti bisa disusulkan untuk tiga artikel yang lain dan ini sudah saya cek ternyata untuk judul dan nama ini memang sudah saya cek di websitenya centra centegi secara langsung sehingga ini valid nah apa saja nanti yang bisa kita edit Bapak Ibu sekalian yang pertama itu adalah edit profile edit profile misalnya untuk nama itu kita klik icon pencil yang ada di sebelah kanan nama jurnal nah itu nanti adalah fungsinya untuk mengganti kalau ini kebetulan sudah sesuai dengan nama yang terdaftar di ISSN ya kemudian yang selanjutnya itu adalah kita bisa lakukan verifikasi Bapak Ibu sekalian ini belum dilakukan verifikasi untuk email yang ACID karena direkomendasikan bagi akun Google Scholar untuk jurnal atau untuk Bapak Ibu sekalian juga itu direkomendasikan untuk menggunakan email institusi bukan yang Gmail karena untuk sementara tadi yang saya setting di sana adalah pakai centracendegia.ifet at gmail.com kalau bisa nanti diganti jangan pakai itu tapi bisa pakai yang misalnya itu saya contohkan cendegia at efet ac.id seperti itu Bapak Ibu untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan artikel yang sudah terindek oleh Google Scholar namun belum masuk di daftar maka di sini ada tanda plus silakan Bapak Ibu bisa klik maka ketika di klik akan muncul banyak sekali artikel dengan mungkin judul yang sama atau judul yang mirip atau nama penulis yang mirip dengan yang ada di jurnal kita atau misalnya di sini adalah centracendegia maka silakan bisa dimasukkan kemudian bisa juga nanti menambahkan foto di sini untuk yang screenshot saya tampilkan belum ada fotonya tapi untuk yang terbaru tadi sudah saya dapatkan cover dari jurnal centracendegia sudah saya update Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana silakan terutama untuk yang dari efet itu yang mungkin bisa di cek selanjutnya juga bisa klik nanti tanda plus untuk memasukkan artikel yang lain ini yang tadi saya sampaikan nah itu ya Bapak Ibu dari bagaimana proses pengaturan lanjutan dari akun Google Scholar yang kita miliki di jurnal misalnya adalah centracendegia jika nanti ada pertanyaan bisa di sesi pertanyaan terkait dengan Google Scholar untuk selanjutnya saya sampaikan indeksasi di Garuda Bapak Ibu sekalian untuk bisa terindeks di Garuda maka Bapak Ibu bisa untuk mengunjungi di sana website dari garuda.ristekbrin.go.id kemudian di sebelah kanan atas nanti akan ada tombol suggest ada tombol suggest maka akan muncul halaman seperti yang ada di yang saya tampilkan ini di new suggestion di sana itu ada ada beberapa isian nanti yang harus dilengkapi oleh form isian yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian agar bisa terindeks di Garuda apa saja form isiannya bisa kita lihat di sini yang pertama itu adalah diisikan kontak detail kontak detail di sini ini saya contohkan untuk form yang saya isikan untuk jurnal sentra cendekian belum saya submit maka nanti dari ini hanya untuk contoh saja nanti Bapak Ibu atau Bu Luluk atau yang lain dari IPED itu bisa mensubmit untuk jurnal sentra cendekia ini bisa diisikan di sana siapa yang akan menjadi kontak name biasanya di sana editor insip atau managing editor mungkin juga cantumkan alamat emailnya kalau bisa yang menggunakan email institusi dan tuliskan nama institusinya Universitas IFED Semarang kemudian jurnal information di sana bisa dimasukkan nama jurnalnya sesuai dengan yang ada di ISSN Bapak Ibu sekalian kemudian jurnalnya title of the journal ini juga dimasukkan yang sama dan di bawahnya nanti ada DOI untuk DOI dari sentra cendekia di sana JSC gitu ya JSC nah ini kalau belum ada atau belum memiliki DOI nanti silakan bisa menghubungi RJI untuk memesan DOI yang dengan harga yang terjangkau mestinya kalau IFED ini alhamdulillah sudah punya dengan nomor 10.31331 selanjutnya Bapak Ibu sekalian di sana bisa diisikan jurnal type-nya ini jurnal nanti kalau misalnya dipilih yang lain itu ada juga karena jurnal maka kita pilih yang jurnal ISSN saya cek untuk ISSN cetak tidak ada sepertinya ada itu adalah nomor E ISSN ini sudah saya masukkan contohnya adalah 2722 3094 dan strip itu dan siapa publisher-nya Bapak Ibu sini ya tadi yang saya cek di website-nya silakan bisa dimasukkan selanjutnya isi informasi website jurnal dengan lengkap yaitu alamat website-nya Bapak Ibu sekalian di sana jurnal event asa edi indeks php jsc ini silakan bisa diisikan lalu siapa yang menjadi kontak di sana jurnal kontak name silakan bisa dimasukkan dan jurnal official email ini disarankan lagi-lagi adalah menggunakan email institusi kalau bisa tapi kalau misalnya belum punya pakai email yang gmail juga nggak apa-apa jurnal kontak silakan bisa dimasukkan nanti nomor hp dan stabil sense online pull text nah di situ bisa dimasukkan untuk jurnal sentra jendekia yaitu terbit perdana tahun 2020 disana dimasukkan tahun 2020 ini silakan bapak ibu bisa cek jurnal masing-masing kapan pertama kali terbit itu dimasukkan disana kemudian period of issue per year disitu bisa dimasukkan nama bulan bapak ibu tinggal milih saja bulannya bulan apa dan bulan apa biasanya kalau dua kali dalam setahun maka rentangnya itu adalah enam bulanan misalnya disini Juni dan Desember seperti itu jurnal editorial address nah disana dimasukkan alamat kampus atau alamat penerbit disini jalan pawiyatan dan seterusnya ini bisa dimasukkan dan description of the AM jurnal skopnya ini saya juga cuma ngopi saja dari jurnal sentra jendekia sudah pakai bahasa inggris sudah bagus gitu ya untuk isian yang selanjutnya bapak ibu bisa dimasukkan ini adalah link yang diperlukan yang perlu dimasukkan apa saja di bagian selanjutnya yang pertama does the journal has a homepage pasti punya gitu ya yes kemudian if the journal already use open journal system yes karena sudah menggunakan OJS gitu ya jika iya nah mana alamat jurnalnya nah ini mulai dimasukkan alamat jurnalnya dimasukkan jurnal limit SID index php slash jsj itu tinggal copy paste saja bapak ibu sekalian yang selanjutnya apa link apa yaitu terkait dengan if the title is open access please provide example nah disini bapak ibu memasukkan salah satu link artikel salah satu link artikel yang disana itu memunculkan full text nya berupa pdf nya nah disini bisa dilihat bapak ibu sekalian contohnya untuk jurnal JSC adalah artikel VIO 1187 865 ini adalah artikelnya atau linknya nah sembarang yang dimasukkan yang mana salah satunya saja selanjutnya adalah URL of the editorial board nah ini editorial teamnya nah ini kalau yang saya cek di jurnal JSC ini ya di jurnal centra cendekia itu antara editorial board dengan reviewer itu masih jadi satu nanti bisa dipisah halaman itu antara reviewer dan editor kalau bisa itu dipisah karena ketika di klik editorial team nah disitu di atas itu ada editorial team editor in chief dan seterusnya kemudian di bagian bawah itu ternyata ada daftar reviewer nah itu nanti kalau bisa dipisah yang link selanjutnya yang perlu dimasukkan adalah URL of the contact ini tinggal dimasukkan saja adjournal event kemudian JSC about contact nah ini adalah nanti berisi siapa yang bisa dikontak alamat emailnya apa nomor HPnya berapa dan seterusnya nah ini juga sudah ada secara standar di OJS3 sehingga tinggal copy paste saja ketika setupnya itu sudah betul di OJS3 maka masukkan link contact ini maka informasi yang diperlukan di URL of the contact ini misalnya sudah bisa sesuai selanjutnya adalah daftar reviewer nah ini masih yang saya contohkan di sini ini masih fiktif Bapak-Ibu sekalian karena saya cek untuk link reviewer dari jurnal Sentra Cendekian itu belum ada nah ini nanti bisa dibuat halaman khusus untuk reviewer yang berisi daftar reviewer jangan lupa nanti di sana juga dicantumkan link identitas bisa Sinta bisa Google Scholar ataupun ID Skopus selanjutnya Bapak-Ibu sekalian di sana ada URL Google Scholar nah ini yang kemarin coba saya aktifkan dari Google Scholar miliknya si JSJ ini dengan kode sekian-sekian-sekian nah ini adalah nanti yang akan di cek gitu ya yang akan di cek yang akan di entry di Sinta selanjutnya ini ada URL jurnal cover ini belum ada sementara dinan juga tidak masalah tidak apa-apa nah ini adalah link yang dimasukkan untuk selanjutnya Bapak-Ibu sekalian dimasukkan subject area di Arjuna nah nanti kalau sudah daftar di Arjuna nanti di sana pada proses pendaftarannya akan menentukan jurnal yang kita kelola itu bidang ilmunya apa nah kalau misalnya sentra cendekian itu adalah masuk dalam ilmu sosial subnya itu adalah pendidikan karena jurnal pendidikan anak usia dini nah itu silahkan Bapak-Ibu bisa sesuaikan dengan bidang kajian dari jurnal Bapak-Ibu sekalian dan yang selanjutnya yang terakhir ini adalah subject area dari Garuda Bapak-Ibu bisa memilih silahkan di sana ada banyak sekali pilihan namun maksimal yang bisa dicentang itu adalah 5 bisa dioptimalkan 5-5 nya bisa dicentang sesuai dengan bidangnya misalnya kalau untuk CSC ini adalah yang pertama pendidikan masuk social science sehingga social science silahkan bisa dicentang kemudian other education bidang pendidikan masuk dan ini juga masuk di sana language linguistic communication and media dalam kurung education kalau ini opsional bisa dicentang bisa juga tidak yang jelas di sana untuk JSC itu adalah masuk dalam ranah ilmu sosial dan juga di sub areanya adalah di bidang pendidikan nah jika semua isian form ini sudah dilengkapi Bapak-Ibu sekalian tinggal satu klik tombol yang paling bawah berwarna merah di sana ada tombol submit my suggestion dengan demikian jika sudah diklik tombol my submit my suggestion maka form yang barusan Bapak-Ibu isi itu akan terkirim ke server Garuda dan di sana nanti akan dilakukan review akan dilakukan review jika memang ada yang belum lengkap ada yang tidak lengkap maka nanti akan diberikan notifikasi untuk melengkapi atau mengedit dari form yang diisikan kalau semua sudah lengkap maka beberapa waktu selanjutnya nanti bisa muncul di pengindek Garuda nah cukup mudah dan singkat Bapak-Ibu sekalian maka saya kira ini adalah bukan satu hal yang sulit bagi Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan baik itu pengindekan di Google sekolah ataupun di Garuda nah maka apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekan saat ini juga silakan Bapak-Ibu baik yang ada di event maupun yang sedang memantau ikut di channel RJI di Youtube silakan bisa coba langsung ikut mempraktekan selanjutnya nanti jika ada kesulitan nah bisa langsung ditanyakan di forum yang setelah ini saya kira seperti itu untuk materi yang bisa saya sampaikan sehingga saya akhiri untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu itu tadi materi dari ketiga pemateri kita tentang indeksasi Google Scholar kemudian akreditasi jurnal dan juga penggunaan OJS sekarang adalah sesi tanya-jawab Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa langsung ada yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu kalau belum ada saya akan buka chat di Zoom ada pertanyaan dari Pak M. Tohir untuk pengecekan screening plagiarisme apa sebaiknya dicek sebelum dikirim ke reviewer atau setelah selesai revisi berdasarkan masukan dari reviewer ataukah dicek dua kali yaitu sebelum diteruskan ke reviewer dan setelah author merevisi berdasarkan masukan dari reviewer mungkin Ibu Yeni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Mohamad Tohir Baik terima kasih pertanyaannya dari Pak Tohir yang disampaikan via chat Zoom tadi sekilas saya sudah baca jadi cek plagiarisme itu memang ada baiknya dilakukan dua kali memang ya di awal sebelum dikirim ke reviewer kemudian setelah direvisi jadi direvisi nanti akan dipublikasi itu dicek plagiarisme lagi karena mengantisipasi kenapa sebelum direview itu juga harus dicek agar ketika dikirimkan ke reviewer kita istilahnya tidak buang-buang waktu kadang-kadang ada author itu yang nakal jadi satu artikel itu dikirim ke dua tempat mengantisipasi jangan-jangan di satu tempat yang dikirimkan itu sudah dipabris terlebih dahulu mungkin atau mungkin terlalu banyak dia plagiatnya lebih dari 25% mungkin jadi tidak buang-buang waktu istilahnya seperti itu kemudian di akhir itu fungsinya adalah untuk memastikan bahwa artikel tersebut memang layak dan tidak mengandung plagiat karena kalau misalnya artikel yang kita publish di jurnal kita itu mengandung plagiat nanti yang kenapanisman itu adalah jurnalnya bukan hanya autornya tapi jurnalnya mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Pak Tohir selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan tadi misalkan ada autor yang submit itu ternyata jurnitnya atau apalah biasanya sebesar 40% misalkan pernah terjadi di jurnal kami akan tetapi setelah kami lihat itu artikelnya bagus terus itu itu gimana untuk mengatasinya apa langsung direcit atau disuruh perbaiki dulu atau gimana kepada autor berarti ini dicek plagiatnya di awal dia sudah menyatakan bahwa plagiatnya 40% gitu ya Pak benar misalnya dari jurnal manager atau jurnal editor itu merasa bahwa artikel itu bagus tapi plagiatnya itu lebih dari yang kita apa ya kita kita harapkan misalnya 25% maksimal kok ini ternyata 40% mungkin kita harus cek lagi Pak kira-kira 40% tadi di bagian mana yang paling banyak karena kadang-kadang kalau kita hanya memasukkan satu artikel plek kita masukkan ke plagiarism checker itu memang semuanya akan kelihatan misalnya header footernya pun kadang-kadang bisa terlihat itu adalah plagiat padahal itu milik dari jurnal makanya sebagai seorang editor kita harus cek lagi kira-kira paling besar itu di bagian mana jangan-jangan di bagian citation atau reference itu juga dimasukkan kadang-kadang harus ada excluding excluding itu artinya pengecualian jadi waktu dimasukkan ke turnitin atau authenticate itu dieksklud istilahnya seperti itu Pak kalau itu kembali lagi ke kebijakan editor jurnal yang 40% itu kami sudah menghapus ikut dan hitren termasuk nomor termasuk perusahaannya sudah kami habus tapi tetap 40% oh gitu kadang-kadang ada yang author itu kan nakal misalnya satu paragraf satu paragraf itu plek-jiplek dari artikel yang dia apa dia citasi gitu ya tanpa ada yang namanya paraphrase nah kalau misalnya kesalahannya ditata bahasa memang sebenarnya ini kebijakan sekali lagi ini kebijakan editor ya kalau editornya misalnya ah ya sudah nanti diperbaiki nanti misalnya setelah reviewer tidak masalah tapi kalau tata bahasa sebelum dikirim ke reviewer itu seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi memang sebaiknya harus kita pastikan dulu dia lagi edit review atau tidak sebaiknya dikembalikan dulu memang biar diperbaiki iya kalau misalnya Bapak di jurnalnya merasa tidak tidak kesulitan mencari artikel ya kalau misalnya kesulitan mencari artikel ya ya sudah mungkin kita nanti akan edit di belakang itu mungkin satu kebijakan yang cukup membantu agar artikelnya tidak diklaim mentah-mentah gitu ya itu kelima jurnal baru juga begitu oh jurnalnya baru ya Pak ya oh ya ya memang kalau jurnal baru itu kesulitannya adalah mencari artikel yang bagus kualitasnya jadi seperti yang saya sampaikan tadi memang editor itu harus bisa jadi autor sekaligus reviewer seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arief Zainuddin bahwa editor itu harus punya kemampuan menulis memang benar ya gitu Pak ya baik terima kasih dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan bisa langsung saja baik sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain saya akan membacakan pertanyaan yang masuk ke grup chat lagi yaitu masih dari Bapak Muhammad Tohir ini tentang indeksasi Google Scholar biasanya artikel-artikel yang baru terindeks di Google Scholar belum muncul PDF-nya berapa lama muncul untuk file PDF-nya dan bagaimana cara memunculkan file PDF tersebut terus ada beberapa artikel pada bagian bawahnya terdapat dua atau lebih versi PDF-nya bagaimana caranya agar yang muncul paling atas itu atau yang tampil dari atas itu berasal dari PDF jurnal yang menerbitkan karena ada dua versi PDF dari repository kampus lain dan juga dari jurnal asal terima kasih kepada Pak Warto untuk menjawab Oke, terima kasih Pak Tahir bertanya tentang Google Scholar biasanya artikel yang baru terindeks di GS belum muncul PDF-nya ya jadi untuk PDF yang muncul di Google Scholar itu biasanya memang otomatis yang mesin pengindeks dari Google Scholar jadi kalau dari Google Scholar itu belum belum sampai ke e-journal dari yang Pak Tahir kelola ya saya kira bersabar saja insya Allah nanti suatu saat mungkin seminggu lagi sebulan lagi akan sampai mesinnya itu ke mesin Googlenya itu dalam meng-crawl itu kan pakai sistem crawl itu ya pembacaan otomatis oleh mesin yang kemudian sampai di e-journalnya Pak Tahir maka akan otomatis terindeks atau akan otomatis muncul PDF-nya tidak mesti sih ya Pak ya berapa lama muncul file PDF-nya ada yang seminggu dua minggu sebulan bahkan yang sudah bertahun-tahun tidak muncul itu juga ada juga ternyata nah jadi itu saya lagi adalah tergantung dari mesin pencari Googlenya di dalam meng-crawl atau membaca atau mengunjungi dari website OJS yang Bapak Ibu kelola kemudian yang pertanyaan selanjutnya ada beberapa artikel pada bagian bawahnya ada terdapat dua atau lebih versi nah versi yang mana yang akan ditaruh di atas itu lagi-lagi juga itu tergantung dari bagaimana mesin si Google itu di dalam membaca mana yang sepertinya mana yang muncul di atas itu adalah yang terindek duluan itu ya atau yang terbaca duluan oleh si mesin Google sekolar itu saya kira sih seperti itu mungkin ada tambahan dari Pak Arief atau Bu Yeni terkait dengan Google sekolar ini artikel PDF-nya jadi saya nambahkan sedikit ya tapi memang benar yang dikatakan sama Pak Watto seperti itu banyak Bapak Ibu dosen yang memiliki naskah itu tidak dengan mudahnya terbaca sama Google sendiri tapi memang saya akan malah menanyakan kepada pengelola jurnalnya apakah metadata jurnalnya itu sudah benar apa enggak karena beberapa pertemuan yang lalu dengan Google schooler itu memang disana menyatakan bahwa ini naskah dari Indonesia metadata-nya kebanyakan yang salah sehingga disitulah banyak yang crash secara sistem tidak terbaca dengan mudah tapi memang lainnya kalau naskah sudah muncul seminggu itu biasanya muncul tapi kalau misalnya ada trouble apakah open source-nya benar enggak terus kemudian metadata-nya ini perlu di cek lebih dalam kira-kira itu tambah saja Pak Warto betul seperti itu saya juga pernah nyambung dari Pak Arief di salah satu jurnal itu komplain ke saya terkait dengan kenapa kok sudah lama tidak terindeks di Google Sekolar salah satu kampus di Wonosobo di sana mana mana link jurnalnya mana link artikelnya setelah di cek memang betul yang seperti disampaikan Pak Arief ada kesalahan di dalam entry metadata setelah dibetulkan setelah dibetulkan enggak berapa lama Alhamdulillah terindeks atau muncul di Google Sekolar ya memang ada cerita seperti itu dan ketika dibetulkan ya Alhamdulillah kemudian bisa muncul di Google Sekolar maka sekali lagi memang perlu di cek and recek sebelum terbit itu apakah metadata-nya sudah betul semua atau belum seperti itu tambahnya terima kasih ini Pak sekalian tanya tentang yang Garuda tadi itu di ini Bu boleh Bu halo silahkan Pak di Garuda terkaitan disitu untuk mengajukan indeksasi ke Garuda minimal harus dua terbitan misalkan Juni sama Desember setelah Desember terbit itu apakah di bulan Desember juga bisa ngajukan atau harus ke bulan Januari dulu gitu gitu Pak 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 langsung ya langsung ya saya kira bisa bisa langsung Pak nggak masalah begitu terbit bulan Desember kemudian bulan Desember langsung langsung suggest ke Garuda bisa nggak masalah oke makasih Pak Halo Mbak Asani halo yang di Youtube mungkin ada yang bertanya Bu Asani Bu Asani ini kayaknya sedang trouble laptopnya Bu Asani ini mungkin halo Bu Asani oke ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua yang ada di grup Zoom ini sementara saya ambil alih ya karena tadi Mbak Bu Asani WA saya karena laptopnya ada beberapa trouble ya karena di rumahnya mati listriknya listriknya padam makanya ini saya sementara ambil lagi alih nanti Mbak Asani masuk saya kembalikan keberadaan monggo Bapak Ibu yang lainnya dari event terutama ada beberapa pertanyaan silahkan bisa ditulis di dalam kolom cek monggo oke Pak Arief ini ada pertanyaan di Youtube saya tanggapi terkait dengan dari pertanyaan dari Pak Sarif Rizalia yaitu apa harus sudah punya DOI jurnal untuk daftar di Garuda monggo Pak Warto itu Garuda ya 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 Pak Sarif karena memang di 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 POM Garuda itu ada isian untuk memasukkan DOI saya kira memang syaratnya itu adalah harus sudah ada DOI-nya terlepas itu nanti DOI-nya aktif ataupun belum saya kira dimasukkan kalau memang sudah ada. Seperti itu Pak Syarif. Dan jadi kewajiban ya Pak Warto ya? Iya, betul. Kalau ingin mendaftar DOI silahkan ke RJI. Ya boleh, Bu. Ya karena di RJI itu memang fasilitas layangannya seperti itu murah dari yang lainnya juga. Maaf, Bapak-Ibu yang dari Ifat. Ada pertanyaan untuk didiskusikan lagi sebelum kita menginjak di akhiri acara. Terima kasih. 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 Terima kasih.